Hai Sobat, ini adalah video kiriman salah satu teman kita yang namanya Riko Nah, melalui DM Instagram, beliau bercerita kepada saya tentang nyala api kompor gasnya yang berwarna merah Permasalahannya adalah, beliau telah coba untuk membersihkan burner, cup burner, serta sebuyer kompor gasnya Namun hasilnya masih sama saja, nyala api kompor gasnya masih juga berwarna merah Nah, bagaimana sih solusi untuk kasus yang seperti ini? Kita akan bahas sesaat lagi Oke Sob, memang benar ya, untuk memperbaiki api kompor gas yang nyalanya merah Tahapan awal yang harus kita lakukan adalah membersihkan burner, cup burner, serta sebuyernya Karena apa? Karena disitulah biasanya bertumpuk permasalahan karat ataupun kerak Nah, karat atau kerak inilah yang akhirnya ikut terbakar yang menyebabkan api kompor gas kita itu berubah menjadi merah Nah, lalu bagaimana dengan kasus teman kita, Siriko ini? Nah, kenapa setelah dibersihkan burner, cup burner, serta sebuyernya tidak ada perubahan? Api kompor gasnya masih saja berwarna merah? Nah, ini semua disebabkan karena adanya permasalahan lain Dan prediksi saya, begitu saya melihat video kiriman dari beliau Saya langsung bisa menebak bahwa ada kandungan air yang terdapat pada kompor gasnya Nah, dari manakah saya bisa berprediksi tersebut? Semua kelihatan dari nyala api kompor gasnya Lu mas, memang bisa kalau kita menentukan dari nyala api kompor gasnya Tentu saja masih bisa Masih bisa kita menentukan apakah ini permasalahannya Hanya sekedar karena karat atau dari permasalahan yang lain Nah, akan saya jelaskan melalui gambar dan video berikut Nah, dari gambar dan video ini kelihatan Walaupun nyala api kompor ini merah Masih kelihatan seperti slow ya Nyalanya ya Masih terkesan lembut Nah, kalau diibaratkan ini tangan kita yang jadi burner Kelihatan sekali bahwa penyebab warna merahnya itu berasal dari atas Dari sesuatu yang ikutan sepertinya terbakar Seperti kerah atau karat yang saya bilang tadi Nah, sekarang kalian bandingkan dengan gambar dan video yang satu ini Nah, dari sini jelas kelihatan perbedaannya Walaupun sama-sama merah Tapi ini kelihatan sekali Bahwa sumber api merahnya bukan berasal dari permukaan Tapi sepertinya ada sesuatu yang ikutan mengalir dari gas tersebut Dan seperti yang saya bilang di prediksi saya tadi Yang ikutan mengalir tersebut adalah air Nah, dari manakah sumber air ini berasal? Saya langsung bisa tebak Kalau sumber air tersebut berasal dari regulator Nah, langsung kepada dia Kepada si Riko tadi Langsung saya memberikan solusi Coba deh bersihkan secara keseluruhan bagian dalam regulatornya Nah, prediksi saya ada kandungan air yang terdapat Nah, langsung tidak beberapa lama Riko memberikan sebuah video berikut Nah, seperti bisa kalian lihat Nyala apinya langsung kembali berubah seperti semula Berwarna biru Berarti tepat prediksi saya memang ada kandungan air di regulatornya Nah, lalu muncul pertanyaan Om, bagaimana sih cara yang benar untuk membersihkan Keseluruhan regulator Nah, kalau pertanyaan tersebut Sebenarnya sudah ada jawabannya Dan jawabannya ada di video saya Yang muncul tulisannya di atas sini Nah, bagi kalian yang ingin tahu bagaimana cara untuk membersihkan Regulator secara keseluruhan Silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas sini ya Oke, nah sekarang kita bahas dulu ya Kenapa sih hal ini bisa terjadi Kenapa bisa terdapat kandungan air di regulator Nah, jawabannya dikarenakan Standarisasi pengisian gas di Indonesia Belum ketat Nah, kasus-kasus seperti ini Sebenarnya bukan sekali ini terjadi Karena saya juga pernah mengalaminya Nah, sekarang akan kita masukin bagian yang juga paling penting Akan saya bagikan kepada kalian Tips untuk menghindari tabung gas Yang isinya mengandung air Nah, caranya bagaimana untuk menentukan Apakah tabung gas yang kita beli ini Ada kandungan airnya Nah, caranya gampang Kalian posisikan tangan kalian di atas mulut tabung gas Nah, silakan buka segel penutup tabung gas Nah, kemudian tangan kiri Silakan menusuk bagian pin yang ada di mulut gas Yang menonjol yang ada di tengah itu ya Nah, posisikan rapat tangan kalian Silakan tekan sampai gasnya keluar Nah, nanti akan kelihatan tangan kalian Apakah mengandung butiran air atau tidak Jika tidak ada butiran air Berarti gas tersebut aman Nah, namun jika ada butiran air Sebaiknya hindari menggunakan tabung ini Oke Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya Jumpa lagi di video berikutnya Wassalam Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe Jangan lupa pencet subscribe Karena saya akan terus memberikan video yang terbaik Yang berkaitan dengan review, tips, serta tutorial perbaikan kompor gas